Hai Sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya Terima kasih sudah klik video ini Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara Like, Share, dan Subscribe channel Kepun Islam Semoga bermanfaat bagi kita semua Kepun Islam yuk! Idul Adha atau Hari Raya Kurban adalah sebuah perayaan umat Islam Guna memperingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim AS dengan ikhlas mengikuti perintah Allah Untuk mengorbankan putranya Ismail demi menunjukkan ketaatan dan kepatuhannya Idul Adha diperingati setiap tahunnya oleh umat muslim di seluruh dunia Hari Raya yang diperingati setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah pada penanggalan Hijriyah ini Adalah momen umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan menyembeli hewan ternak Seperti sapi dan kambing Namun tidak hanya itu saja Benarkah Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Jumat adalah sebagai pertanda kiamat hampir datang? Bagaimanakah aturan pembagian daging kurban yang benar? Berikut 5 Fakta Idul Adha 5 Awalnya yang dikurbankan bukanlah hewan Jika kini anda bisa melihat hewan ternak yang dijadikan sebagai kurban saat Idul Adha Ternyata awalnya yang dikurbankan adalah anak manusia Singkat cerita perayaan Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang menyerahkan anaknya sendiri Ismail sebagai kurban kepada Allah Dalam surat As-Safat ayat 102 Allah SWT berfirman Ibrahim berkata Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu Maka fikirkanlah apa pendapatmu Ismail menjawab Wahai bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar Akan tetapi tentu Allah SWT saat itu tidak membiarkan hal itu terjadi dan Allah pun menggantinya dengan kibas Dalam surat As-Safat ayat 107-110 Allah SWT berfirman Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian Yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Begitulah hingga kini Setiap Idul Adha semua umat muslim mengorbankan hewan ternak bukan anak manusia 4. Hewan kurban yang disembeli saat Idul Adha tidak merasakan sakit Fakta Idul Adha satu ini mungkin sulit dipercaya Tetapi sudah ada penelitian yang membuktikan hal ini Prof. Wilhelm Scholls dan Dr. Hazim yang berasal dari Hendover University, Jerman Menggagas penelitian menggunakan sekompok sapi dewasa yang ditanamkan elekoda atau mikroship Yang biasa dikenal dengan EEG atau electroencephograph EEG tersebut ditanamkan di permukaan otak kecil sapi Dan menyentuh titik panel dari rasa sakit sehingga derajat rasa sakit yang dirasakan sapi nantinya bisa diukur Selain itu, kedua peneliti ini juga memasangkan electrocardiograph atau ECG Di jantung sapi yang berfungsi untuk merekam aktivitas jantung di saat darah mengucur dari luka akibat disembeli Setelah adaptasi dalam keadaan tersebut, sebagian sapi disembeli sesuai syariat Islam yang murni Dan sebagiannya lagi dengan cara barat atau biasa dikenal dengan metode pemingsanan atau dipukul kepalanya Uji coba pun dilakukan termasuk dengan menyembeli hewan dengan syariat Islam Dan hasilnya, grafik dari EEG dan ECG ini menunjukkan aktivitas normal alias sapi tidak merasakan sakit sama sekali Sapi yang merontak saat disembeli merupakan reaksi dari kejutan yang dirasakan oleh otak sapi Sobat Kepon Islam, masih tidak percayakah dengan fakta idul adha satu ini? Nyatanya, permasahan ini masih diperdebatkan juga hingga saat ini 3. Aturan Pembagian Daging Kurban Tata cara pembagian daging kurban atau ketentuan pembagian daging kurban sudah diatur secara lengkap Ulama membagi ibadah hewan kurban ke dalam dua jenis dan ini akan berpengaruh kepada pembagian daging kurban Dua ibadah kurban yaitu ibadah kurban yang dinazarkan atau wajib dan ibadah kurban yang tidak dinazarkan atau sunnah Orang yang berkurban nazar tidak boleh mengambil sedikitpun daging kurbannya Orang yang berkurban sunnah justru dianjurkan memakan sebagian dari daging kurbannya Orang yang berkurban sunnah berhak memakan maksimal sepertiga dari daging kurbannya Sebagaimana keterangan di dalam kitab Fatul Mujibil Qarib berikut ini Orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikitpun dari ibadah kurban yang dinazarkan atau wajib Tetapi ia wajib menyedekahkan seluruh bagian hewan kurbannya Ia memakan maksudnya orang yang berkurban dianjurkan memakan daging kurban sunnah Sepertiga bahkan lebih sedikit dari itu Sebagian ulama berpendapat bahwa daging kurban dibagi menjadi tiga bagian Sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk kerabat, dan sepertiga untuk orang yang berkurban Tetapi ibadah kurban yang utama adalah menyedekahkan semuanya Kecuali memakan sedikit daging itu untuk mendapatkan berkah ibadah kurban Dari Salamah bin Al-Aqwa radiyallahu anhu Katanya, Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa di antara kamu yang berkurban? Janganlah ada yang masih tinggal dagingnya di rumahnya setelah tiga hari Pada tahun berikutnya, orang-orang bertanya Ya Rasulullah, akankah kami lakukan sebagaimana kami lakukan tahun lalu? Rasul menjawab Makanlah daging itu Berikanlah sebahagiannya kepada orang lain dan simpanlah sebahagiannya Tahun yang lalu manusia dalam keadaan kesusahan Dan saya bermaksud kamu membantu mereka Hadis Riwayat Bukhari 2. Ibadah Haji Rukun Islam kelima adalah menunaikan ibadah haji Bulan Zul Hijjah juga biasa disebut bulan haji Karena pada bulan ini, seluruh umat Islam berkumpul di Mecca Untuk melaksanakan ibadah ini Haji adalah kewajiban bagi umat muslim yang harus dilakukan setidaknya sekali dalam seumur hidup Lebih khususnya, haji wajib dilakukan oleh semua orang muslim dewasa Yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan Dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah SWT berfirman Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan kebaikullah Barang siapa mengingkari kewajiban haji Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam Kiamat akan terjadi pada hari Jumat Tetapi bukan karena bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha Sebanyak tiga kali berturut-turut Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi Al-Quran menegaskan hanya Allah yang tahu Hanya saja Nabi Muhammad SAW telah mengisyaratkan beberapa tanda datangnya hari kiamat Salah satunya adalah bahwa kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat Hal ini dijelaskan dalam banyak hadis Salah satunya dari Abu Hurairah RA Bahwa Nabi bersabda Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat Pada hari Jumat Adam diciptakan Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga Hari kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat Hadis riwayat Muslim Dalam bahasa yang lain Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa Tiupan pertama dan kedua sangka kalah Dilakukan pada hari Jumat Berdasarkan hadis dari Aus Bahwa Nabi bersabda Sesungguhnya diantara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat Pada hari itu Adam diciptakan Pada hari itu Adam meninggal Pada hari itu tiupan sangka kalah pertama dilaksanakan Pada hari itu pula tiupan kedua dilakukan Hadis riwayat Mutafakun Alay Subhanallah Sungguh banyak rahasia dibalik hari raya Idul Adha yang belum kita ketahui Dan itu akan selalu menjadi rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kita semua tergolong kepada Muslim yang tabah Selayaknya Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya di jalan Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati